Halo, apa? Anah lagi ngobrol aku ya? Tapi kita cari makan, gimana? Makan, rumah makan banyak disini, entah kemana aku bawa? Enggak lah mungkin aku kasih sama abang makan makanan yang itu tuh, yang kayak gitu Nanti kalau abang sakit perut gimana, aku tanggung jawab Makanin, cari lah makan Enak, tapi jangan sejujurnya kali lah Enggak, ini bener, ini recommended nih, ini aku serius, ini abang gak bakal kecewa lah pokoknya Pokoknya enak, aku jamin, enak Kemarin kau bilang kayak gitu juga, tau-taunya Enggak, kali ini enggak, ini emang bener-bener recommended Ya udah lah, cepet lah, udah gak tahan lagi nih burukku ini udah Dikit lagi, dikit lagi Tau lah medan-medan macet kan Oh udah badanku kecil, makan pembayang kayak gini Enggak lah, ini alamat Neni ada di Jalan Karya Bakti Di daerah Johor Seluruh aja Udah sampe mana nih, Johor ini udah muter-muter tadi Dikit lagi tuh tuh, nah itu sampe tuh Ah, tuh 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 tuh, udah ada Belok lah, apalagi Itu buruk, ah ini, ah Oke, yuk Ups Mana lagi aku dibawa nih dah Yuk udah sampe nih Tempat mana lagi dibawa nih Ini tempat makan yang sederhana Tapi rasanya tuh, Masya Allah Abaf geng Abaf geng Udah pernah coba belum? Belum sih, apa nih menu nya nih? Sini, ada burger Wih Hmm, pokoknya enak Oke lah kalo gitu, timbang penasaran langsung aja kita masuk lah Kita coba nih Oke Oke Nah, ini dia tempatnya Abaf geng Oke lah Duh, duh, duh Banyak nih menu nya nih ya Insya Allah Pas udah lama Bang Mana nih abang nih Wih, ini dia dateng dia menu nya Ini kita tunggu-tunggu Oke Makasih bang Wih Wahnya enak Nah, ini dia burger nih Wih Ah, borong semua lah Pas kali nih Bang, kalo disini tuh Best sellernya apa bang ya? Kita best sellernya tuh Ada Toba Burger Oh Leuser Sama Jaya Wijaya bang Oke bang Kami pesen yang Mantep-mantepnya aja lah bang Langsung aja Siap bang Seru namanya Semeru Ringjani Ini Nama-nama gunung nih Semua ini Wah Keren Penasaran juga cara masaknya nih Ini Halal gak nih? Insya Allah Halal Oke, kalo gitu Untuk memastikan ya Langsung kita tengok cara masaknya nih Kita cek Bang boleh ikutan tuh bang ya? Oke boleh nih insya Allah Gak boleh kita grebek ya Oke bang Oke bang permisi bang Hei bang Boleh lihat nih bang Arjen bang Arjen bang Selamat bang Ini koki kita rupanya ya? Insya Allah Oke bang ini Buat burgernya bang ya? Kita mau buat burger ini bang Kebetulan Oke Jadi kita mau lihat dulu bang Teknik pembuatannya bang ya? Prosesnya boleh? Oke boleh Nah buat sekarang? Ya selama ini yang kami lihat kan Bop aja nih buat burger ini Oke Oke Eh Kita bahan-bahannya tuh Proti Ada daging Wih Agak kesini sikit mungkin bang Boleh? Boleh Daging Pakai cheese slice Gitu kan Pokoknya kita bahan-bahannya yang terbaik lah bang Insya Allah Dan halal Halal 100% Oke Kita mulai ya bang Ini gak apa-apa nih bang Kami sambil Lihat-lihat Gimana proses pembuatannya bang Gak apa-apa Oke Kita lihat Wuhh itu caranya lebih kompor ya Mau franchise ini Oke Oke ini Mirsa nih Ini kompornya Wuhh ini lebih canggih daripada kompor gas di rumah saya ternyata Lebih higienisnya nih temen-temen Karena Pakai sarung tangan Kalau biasanya saya pakai sarung tangan sepak bola itu Keeper Ini kompor beli atau emang buat sendiri bang? Tempah bang Tempah bang Tempah Tapi abang sendiri yang konsep Gimana cara Ya Hasil jadi kompornya gitu bang Sesuai yang diinginkan lah bang Bantuan lagi Atau besar kali kan Gak cocok Wah Wah Di belah dua dia Ini makan rotinya aja tanpa isi udah kenyang nih Oh iya bang Jamin kenyang ini makan ini Ini lama nggak nih bang bakarnya bang? Sekitar kurang lebih satu menitan lah bang Satu menitan ya Kita lanjut aja nih bang Lanjut terus bang Lanjut aja ya Biar ramen kami pegel Oke 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 setelah ini Ini dagingnya nih Itu daging apa itu bang? Daging sapi bang Masya Allah Kita pake Australian beef Impor ya bang ya Australian Iya sih Impor Biasanya makan daging Biasanya sih disini bang Gak tau ya Oke disini Wah Dagingnya asli Insya Allah asli 100% Daging murni Hmm Baunya aja udah terasa nih pemirsa Kalau ini dagingnya nih Daging asli ya Masli Bukan daging kawai Yang harga 5.000 perak Kepet Kemudian di atas rotinya Kita letakkan sausnya bang Oke Oh Ini saus aja jenis apa nih bang? Sausnya ini dia Mayu Hmm Lebih spicy tapi bang Dia ada Mayunya itu mayu pedas Wih Gampang aja ya Merah-merahan warnanya dia Ya Ini cheese slice bang Cheese slice Cheese Cheese Aduh Kameramennya dia esok Bang ini apa nih bang? Itu onion caramel bang Wih Mama namanya udah nama-nama kulit Onion caramel Onion Onion Dia bahan-bahan dagingnya double Hmm Hmm Udah tercium aromanya nih sedap nih Oke ditimpah ke burgernya Ke burger Kemudian kita kasih sauce barbecue Thank you Wah Selesai Oke satu Selesai Kita lihat ke dapur yang lain lagi nih An Kita cek Yuk Oke Kali ini kita lihat proses pembuatan molennya ini An Molen Molen apa bang? Molen Arab Molen Arab Iya molen Arab bang Ya Arab ada jualan molen ya? Bisa jadi Seolah belum pernah ke aros ya bang Iya 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 Oke Aduh Kita lihat pembuatannya Sekarang kita buat nih bang ya Ini ampia nya bukan ampia yang dirumahan nih Beda ya Di rumah ada tapi pakai tangan dia Engkol Engkol itu buat gue bawang Dia ini bang ada tujuh rasa bang Tujuh rasa? Wih Ada original coklat Mocha Coklat Oreo Coklat kacang gitu ya kan Ini yang kita buat rasa apa bang? Coklat Original Coko cheese Cheese Sama Mocha Wih Rasa yang pernah ada gak ada ya? Gak ada bang gak habis bang Mulai Oke Nah ini dia nih Ini adonan lah bang buat sendiri atau gimana bang? Iya semua bang buat sendiri bang Dari Dasar sih Handmade lah bang ya Bedanya sama molen biasa apa nih bang? Nah Kalau molen biasa dia kan bang Molennya agak kecil bang Yang ini agak Besar Cunggu Makanya dibilang molen Arab dia bang Oh Kalau molen pinggir jalan itu kan kecil-kecil ya kak Mulai lokal lah Asia Ah Harap gede-gede ya Iya Harap gede-gede bang Oh ini jenisnya beda-beda nih bang ya? Beda Dia banyak varian Ada 7 varian Hmm Dulu kan doriannya ada Cuma sekarang udah gak ada lagi bang Oh ini apa nih? Ini Oreo 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 A Oreo A Oreo A Oreo Pisangnya pun bukan pisang-pisang kualitas rendah apa ini? Pisang barangan bang Barangan ya Bukan pisang monyet Nah Di kampung pun pisang monyet kan? Deda segini Oh segitu ya Gini bang Berarti pertama kalinya molen Arab ada di Medan ya bang ya? Iya di Medan bang Pulau udah jadi pocongnya Nah Segini dia bang Hmm Besarnya kenyang sekali makan ini Misalnya ada ganjel ya kan? Waduh Oke Ini muka bang? Muka? Iya muka Oke Cakep Baru sekarang kita goreng nih bang Oke langsung kita lihat proses penggorengannya temen-temen Oke Oke Nah yang sekarang ini Makanan apa nih? Kau ini Pak Puritanan ini Mie yamin Mie yamin Iya Ada yamin ada yusro nih Kanan kiri ya Ada kanan kiri Oke Oh ini airnya sampe mendidih nih bang? Iya Sempe mendidih bang Jadi kalo gak mendidih nih Apa nih Mie yang gak masak Ini bisa keras nih ya? Iya kami bukuin bang Oke Itu mie nya Olahan sendiri atau gimana bang? Olahan sendiri bang Buat sendiri juga mi nya bang? Iya dari nol juga sih kami buat Dari tepung sama telur gitu ya kan Kami dilim sendiri gitu bang Jadi kan apa nih biayanya pun gak selalu ini kali Iya 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 Apalagi jaman-jaman sekarang kan Jadi emang juga Mie nya itu emang resep khusus sendiri lah gitu bang Iya bang Ini minyak apa nih bang? Ini bumbunya bang Oh bumbunya Oh saya kira madu tadi Bukan bang Beda Ini ngeracik sendiri juga di bumbunya? Iya Yang ini mie ayamnya Oh itu mie ayamnya Oh itu mie ayamnya Oh berarti-berarti bukan minyak goreng biasanya ya? Bukan Khusus ya Ya kita buat lagi biar jadi minyak ayamnya Itu ngerebusnya kira-kira butuh waktu berapa lama tuh? Kurang lebih 2 menit lah bang 2 menit ya 2 menit ya Kurang lebih segitulah Cuma akhirnya itu emang harus mendidih Jadi kalau ambil di nanti Apa nih kayak macam benyak-benyak gitu jadinya Oh nggak enak ya Ini airnya air biasa? Air biasa bang Cuma kalau udah panas ya Apa nih Emang panas ya dibuat kayak gini Dicuci dulu Biar apa nih kayak macam Dicelur gitu bang ya Ah Ini udah jadi nih Oke mie nya udah lembut Wah Itu baru kita aduk bang Oh dicampur bang ya Dicampur gini Gitu dia Sup Wih Molor dia Aromanya Gini aja bang Gublek-gublek lagi gini Jadi kan biar rata dia kan Ngeliat tekstur mie nya itu Ngeliat menggoda Aduh Gak sabar ngetes ini Kenyal ya bang Kenyal ya Iya kenyal Dia gak patah-patah mie nya ya Pokoknya mantap Kita coba Pampilan boleh Biasa Kita coba nanti Kalau bumbunya ini bang Ada dua bang Hmm Ada bakmi Ada ya min Kalau bakmi Kalau ya min Dia bang Manis-manis pedas Tapi kalau yang bakmi ini Asin bang Cuman Iya gak asin-asin kali lah Pokoknya Ada rasa asinnya Itu tapi Itu cocoknya buat anak-anak Oh Buat anak-anak kan Kadang-kadang anak-anak itu kan gak suka yang pedas ya kan Iya Kita kasih bakmi Gitu bang Untuk anak-anak Kalau ini buat orang-orang lewasa dah Buat bapak Ini belum jadi bapak-bapak Ini udah jadi anak-anak Ini bang ayam semurnya bang Wih Kita kasihin semuanya Wih Ceker ada bang gak? Cekernya habis bang Ceker leher kepala Daging semua nih Daging semua bang Gak ada nih bang Gak ada nih Gak ada tulangnya nih Gak ada Daging-daging ayam pilihan Ini pakai kuah lagi gak bang? Pakai bang Tapi kuahnya dipisahkan bang Oh gitu deh Gak dipisah kuahnya Tergantung selera Nanti kan kalo emang Makanya kita pisah kuahnya itu Jadi kadang orang maunya banyak kuah Ataupun banyak-banyak gitu Apa nih? Oh iya iya Kayak gitu dia bang Masya Allah udah jadi Udah mana tak kita? Udah? Gimana? Kita tunggu Kita tunggu aja lah Oke boleh boleh Ayo sabar nih dah Masya Allah Ini dia best seller kita bang Uff Uff Tampilannya aja udah 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 selera ya Uth Jaya Wijaya Uth Jaya Wijaya Uth Uth Masya Allah Baru satu menu Bakalan dateng lagi Kita coba nih Tunggu Belum Saber masih ada lagi Ini Yamiah Masya Allah Tenang masih ada satu lagi Oke Satu lagi Molem Arab Oh iya Oh iya Oke, karena perut udah keloncongan, udah gak sabar, kita coba satu persatu dulu nih. Iya, ini pemirsa ini udah pada ngiler semua ini. Masya Allah. Oke, ini dari... Ini kan abang bilang abang lapar. Ini anak ajak kemarin nih. Ini yang katanya recommended rasanya, Masya Allah. Udah, jangan usah panjang-panjang lah. Nanti kalau udah makan baru ngomong lagi. Kita rasai, kita coba ya. Kita coba dulu. Ini yang ini dulu nih. Coba, coba. Ini tadi, apa tadi nih? Jaya Widjaya. Jaya Widjaya. Masya Allah, nama gunung. Apa dia? Pasturnya, Lengketnya. Masya Allah. Udah, molor-molor lah dia. Kita cobain ya, Bismillah. Masya Allah. Kita coba dulu. Dia kan mau masak Allah antum aja. Enggak, ini serius. Tengoknya. Rasa, biar ngiler dulu nih kameramen dan ini ya. Bismillah. Enggak rugi jadi hostnya. Tentangnya itu. Kematangannya pas ya? Keriuknya pas. Bumbunya pun terasa dia. Jadi biasanya kan selama ini kita makan kentang nih, Dub. Iya. Cuma dicolek sama saus, Tok. Nah, ini nyatu ya? Ini nyatu nih. Sausnya pun dia khas. Kayaknya gak ada di mana-mana nih. Wajib coba. Kalau gini ceritain, nambah-nambah ini. Gak pulang-pulang. Baru satu. Satu porsi udah jamin kenyang. Banyak ya? Banyak. Porsinya-porsi jumbo. Oke. Ini coba dulu yang ini ya. Cantian. Coba gitu aja. Nah. Kalau ini apa tadi nih? Apa tadi bang? Leuser. Leuser. Nama gunung lagi ya? Gunung semua namanya. Coba aja terus ya. Ini ada dagingnya nih bang ya? Ya. Masya Allah. Dia makan pake daging yang ini dia. Kayaknya udah deh. Kelihatan. Bismillah. Emang. Gak sayang. Kalau istilah orang Jawa bilang. Jabang bayi ocu kaget. Bukan muaknya. Pokoknya kalau punya anak bayi bilang jabang bayi ocu kaget. Kayaknya. Dagingnya itu dia matangnya merata. Jadi bukan cuma di atasnya aja. Sampai ke tengah-tengah. Kedalamnya. Dapet ya. Masentasinya. Plus bumbunya itu ya. Bumbu. Bumbu di. Dagingnya ini. Dia kerasa. Sampai ke. Dalam-dalam dagingnya. Coba kita daklo. Nanti ini khusus dagingnya aja nih. Bismillah. Sampai kubun-kubun katanya. Maksudnya. 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 Mohon maaf lah ya untuk yang lainnya ya. Cuma bisa nengok filmnya tuh. Eh gambarnya tuh. Kalau mau langsung dateng aja nanti. Kesini. Masya Allah. Tidak. Ini kalau boleh bawa pulang nih. Bawa pulang makan pakai nasi lebih enak nih. Orang kampung. Makan apa-apa harus pakai nasi. Orang Indonesia kalau nggak pakai nasi itu nggak makan. Sampai cemilan. Cemilan. Udah makan roti. Sepuluh bungkus. Citanya udah makan. Belum. Karena nggak pakai nasi. Oke. Nah selanjutnya yuk. Yang mana nih? Kita coba dulu mie-nya. Mie Amin. Kalau mie Amin ini ahli mie yang harus merasain. Ih. Ini penyuka mie. Hmm? Penyuka mie. Yang nantanya. Mie apa? Semua mie. Dari mie Amin. Yusro semua nih. Ini ya mie-nya ya. Bukan mikirin dia. Gak cu. Ini kita coba dulu. Yang nggak pakai kuah nih. Untuk lihat rasa originalnya. Atau ayamnya dulu ya. Untung udah latihan pakai sumpit. Jadi nggak maru-maru. Ini. Ini udah terasa mantap ya. Jadi ayamnya aja itu udah terasa ya. Coba aja. Kita coba mie ya. Jangan lah semua. Abis nanti. Masya Allah minyak. Dia nggak patah. Minyak itu jadi satu. Jadi ditarik sekali. Kena semua. Tarik semua. Masya Allah minyak. Jangan gaduh. Ya. Elah. Masya Allah minyak. Panjang. Panjang lah. Rasanya kita coba dulu. Jangan lihat panjangnya dulu. Ya. Makan durasi dalaman ya. Ini tuh. Dia itu teksturnya bukan tekstur yang patah. Emang bener-bener legit. Kalau... Mie biasa itu kita makan tuh kan. Belum sampai mulut. Udah patah dulu. Udah jatuh gitu ya. Belum kegigit dia dalam. Oke. Kita coba dulu nih. biar nampak mantep bismillah masya Allah mantep gak pake kuah aja mantep gimana kita coba pake kuah kita pake kuah coba masya Allah ini bakso nih ya coba dulu bakso nya nih memang nampaknya kecil tapi kita liat dulu rasanya masya Allah rasa deh bakso nya bukan kayak bakso yang harga 2 rupera itu dagingnya kerasa gak keras dan emang bener-bener dagingnya biasa kalo dari makanan itu semua dirasa dari kuahnya dulu kita coba dulu kuahnya gimana rasa kuahnya itu berasa dia bukan micin gitu rasa bumbunya coba tau ya Allah ya gimana pokoknya gak nyesel pemirsa dateng disini ayamnya tadi tuh kerasa walaupun kita hanya kuahnya aja rasa ayamnya itu udah kerasa menggambarkan kalo ini adalah kuah ayam betul kayak di dalam mulut tuh kayak ada ayam peyok 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 gitu dia kan gitu lah istilahnya itu ini kita rasai bumbunya dulu nih ini sambelnya nih bang ya sambel padahal kita belum dicampur apa-apa nih belum pake sambel belum pake apa coba dulu rasanya udah masih Allah ya maksudnya pake sambel ini keliatannya sambelnya buatan sendiri ya oh iyalah racikan sendiri kayaknya sambelnya kok aja enak nih kalo biasa kita itu makan mie ayam atau mie mie yang gini biasanya itu sambelnya itu sambel hijau yang biasa emang dibuat khusus kalo ini emang racikan keliatan dari tekstur sambelnya ditambah lagi dengan ada minyaknya putusnya pun depas kalau yang ini bedanya apa nih bang ini sambel ini oh pantusan pedusnya ngajak berantem deh masya Allah tapi nih si pocong ini nah ini nih yang harus patut kita coba nih pemirsa ini yang first time belum ada dimana-mana betul makanan yang ada di Indonesia cuma karena ukuran yang besar menggambarkan dari Arab katanya molen Arab molen Arab ini dia orang biasa nih molen Arab terasa gede oh gran ya mau coba coba dulu kita coba nih ya bismillah hmm pokoknya terasa hmm merah crispy ya iya kriuk beda dia kriuknya hmm jadi kulitnya ini bukan kayak yang dijual di pinggir-pinggir jalan beda hmm hmm beda kriuknya biasanya kan kalau kulitnya yang tebal itu dia biasanya itu gak kriuk kurang kriuk ini walaupun kulitnya tebal tapi dia tetap kriuk Masya Allah mantap coklatnya pun terasa mantap ya meleleh di dalam dia uff antara kolaborasi antara kulitnya ada coklatnya ada pisangnya ah itu dia mantap pokoknya the best Masya Allah oke ini karena berhubung sama durasi jadi harus cepat kita selesaikan nah makan semuanya harus dirasai semua tambah lagi kita dilaparkan tambah lagi kita dilaparkan yuk jadi waktunya sekarang ini dia pemakan eh pemakan makanan utama kita nih tering burgernya Masya Allah wih double ya double beef double kalau kita lihat nih ini makan satu aja udah kenyang nih konon lagi kalau kita berdua gak perlu nasi lagi gak perlu nasi lagi udah kenyang siapa yang beli ini cicipi karena menghargai yang tua jadi dipersilakan ini bawa-bawa umur ini enggak menghargai yang tua masih berapa tahun nih kita akan coba nih Masya Allah dagingnya rotinya tuh oke kita coba masanya antara roti daging sama sahosnya itu rasa ya kolaborasinya tuh pas gak bosan nih ada kan model dia burger itu begitu kena gigitan pertama gigitan kedua itu langsung istilahnya enak dimakan kalau ini nagi coba lagi mantap untuk cair motan saya makan tahan tahan ini koyak pas the best mantap gimana ya langsung kita selesaikan terus bisik tamisin ayo ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati